J.M.W. J.M.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dunsanak bertemu lagi bersama saya Mr. J.M.W. Di mana lagi kalau bukan di workshop saya J.M.W. Interior para dunsanak semoga anda semua sehat selalu bahagia dunia dan akhirat Amin amin Para dunsanak sekarang saya mau unboxing suatu alat yaitu trimer Kebetulan trimer saya yang lama lagi bermasalah dan rusak Saya sudah memesan sebuah trimer baru lewat aplikasi Sopi dengan merek B-Tech Nanti kita unboxing ya Let's go Bismillah Dunsanak dalam usaha interior Alat yang paling menunjang dan yang paling sering juga kita pakai adalah Trimer Trimer bisa dikatakan router Kalau untuk bagian yang kecilnya dibilang trimer para dunsanak Nah kebetulan trimer saya yang ini ada masalah Saya order yang baru dan itu tidak barang yang mahal Saya order barang yang ini Harganya ini cukup murah para dunsanak dan terjangkau sekitar 300 ribuan Ini saya pesan di aplikasi Sopi Sekitar 300 ribuan Mari kita buka Tikan ini disana B-Tech Dengan tipe BRM 3701 Expert profile machine profile Trimer Oke disini kayaknya kita dikasih kunci Biasanya di mesin-mesin lain kuncinya berwarna hitam Disini warnanya Stainless Saya rasa ini cukup bagus Karena yang hitam itu sedikit lemah Oke disini juga kita dikasih pengunci Dan juga arang yang baru Ini Pol Oke Lempapan disini cukup Kita juga dikasih fence Dan inilah dia trimernya Pada guncana Oke ini desainnya biasanya kalau di trimmer lain ini sticker Kalau ini kayaknya dipahat di bagian bodinya Jadi ini tidak bisa terhapus ukurannya Oke sampai disana cukup bagus Para dunsanak Lihat ini B-Tech BRM 3701 220V Oke Mari kita uji Listriknya Dari sana Mari kita coba Tes Kabelnya cukup tangguh nih Para dunsanak Ini cukup Tebal dan panjang Oke tes Tombol on off Seperti biasa Kalau di mesin lain Ada yang disebelah sini Dia di atas Ini cukup bagus juga Bunyinya Halus Atau karena ini Mungkin ini masih baru Nanti kita coba memakai mata strike beat disini Bagaimana hasilnya Oke untuk bunyi Sip Para dunsanak Saya memakai Teman dari mesin trimmer ini Saya membeli Mata strike beat With bearing Ini Mereknya Bagi para dunsanak Yang sering bertanya kepada saya Yang mata yang tahan lama dan bagus Saya memakai ini Cuma saya gak bisa membaca tulisan cina itu Itu mereknya Silahkan para dunsanak Cari sendiri Dan itu harganya Oke Ini sangat tahan Karena saya sudah memakai Dua yang ini Ini yang baru Oke mari kita buka Inilah tampilannya para dunsanak Ini ukurannya Seperempat Seperempat disini Oke Cuma mereknya saya gak bisa baca itu Merek cina Oke Para dunsanak Kalau mau melihat Mencarinya Inilah Dan Ini matanya Saya memakai ini Untuk memotong HPL Dan juga memotong Sisa atau lebih dari Multi-Plex Oke Juga sisa dari Melaminto Kita buka plastiknya Oke dunsanak Jadi Mari kita pasang ke Mesin baru kita itu Let's go Enak Satu kelebihan lagi Di mesin kita ini Di gelasnya ini Ini setelannya Tidak skrup Jadi kita tidak perlu Memakai obeng Untuk menguatkannya Ini Kita cukup Memakai tangan Ini sangat saya suka Karena biasanya Dengan Mata obeng disini Itu sering lecek Saya suka dengan Sistem seperti ini Oke Ini sangat bagus Saya recommended Dengan sistem gelasnya Yang pakai ini Sekarang kita pasang Mata Mata Trimmer nya Saya memakai kunci ini ya Kita ambil yang kecil Kunci nya Bagi anda yang belum tahu Cara memakai trimmer Dan buka dengan kunci Yang satunya lagi Ini Oke Sudah longgar Bisa anda Taruh ke situ Tidak Tidak harus ini keluar Anda bisa menguatkannya Kembali Oke Sekarang kita pasang Gelasnya Kita longgarkan dulu Oke para dan sana Bagi anda Mau menyetel Permotongan Untuk HPL Anda cukup Mengeluarkan sedikit Mata Yang disini Jadi supaya Tidak digerus Bidang yang lain Walaupun dia Sudah punya Biring Oke Tapi kalau untuk Multiplex Sekitar 5 Meli Atau 5 cm Karena kalau kita Memotong Multiplex yang 4 Lebihkan 1 Meli Atau 2 Meli Oke Saya mau memotong Multiplex Sisa Multiplex Saya Sekitar 5 Meli Oke Seperti itu Para dan sana Kita setel di sana Oke Sekarang kita tes Memotong Multiplex Let's go Selamat menikmati Selamat menikmati Jadi para adun sana Untuk mesin ini Saya sangat suka Dan bisa Recommended Untuk interior Mesin cukup murah Harga sekitar 300an Sampai di sini Nah Saya suka pada Fitur yang ini Dan fitur ini Untuk Menguatkan Glasnya ini Oke Dan glasnya cukup Cebal dan kuat Oke Para dan sana Saya kira Itu saja dahulu Unboxing Unboxing kita Atau Cara pemakaian Dari mesin Bitex Dan Mata Trimer Yang saya pakai Untuk Biasanya Memotong Multiplex Dan Untuk Memotong HPL Dan lihat Hasilnya Ini peradun sana Alhamdulillah Alhamdulillah Hasil Permotongan Trimer itu Sangat bagus Oke Bagi para Dun sana Pemula Interior Dengan harga Yang cukup Miring Anda bisa memakai Mesin jenis Bitex Oke Sekian Semoga Bermanfaat Dan menjadi Amalan bagi saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa